PEMBICARA 1 Sebanyak delapan partai politik, parpol, Parlemen menolak penggunaan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai. Delapan parpol yang menolak penerapan sistem proporsional tertutup itu, yakni Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, PAN, Partai Gerindra, dan PKS. Dari sembilan parpol di Parlemen, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang absen. Menanggapi hal itu, pengamat ilmu politik Universitas Nusacendana, Undana, Kupang, Lazarus Jehamat, mengatakan bahwa jika sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai terjadi, maka sama saja membiarkan demokrasi yang tengah bersemi kembali ke ruang sempit kepentingan sekelompok orang. Jangan biarkan demokrasi yang tengah bersemi kembali ke ruang sempit kepentingan sekelompok orang. Kembalikan demokrasi ke esensi dasarnya yakni rakyat. Demos, Ujar Lazarus, Minggu, 8 Januari 2023 malam. Menurut Lazarus, Reformasi 1998 telah bersusah payah membuka kotak Pandora demokrasi yang serba tertutup beberapa waktu lalu. Termasuk di dalamnya ialah menentukan calon yang akan menjadi wakilnya di Parlemen, ungkapnya. Lazarus berharap agar semuanya elemen politik termasuk partai politik sama-sama menjaga semangat demokrasi Indonesia yang tengah tumbuh di negara ini. Sistem ini akan membuat ikatan antara pemilih dan calon legislatif, caleg, menjadi lemah. Caleg akan merasa lebih penting membangun relasi dengan elit partai agar terpilih. Dalam sistem proses proporsional tertutup, tidak lagi menampilkan nama-nama dan foto calon legislatif. Hanya ada hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Cristianto merespons pernyataan sikap ketua umum serta pimpinan delapan partai politik yang bertemu untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Hasto menegaskan, partainya menghormati langkah yang diambil parpol-parpol tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!